Intro Jadi kata kunci dasarnya apa kalau kita kembali kepada pemahaman yang sudah Nabi sampaikan tadi maka iman adalah imunnya kita, imunnya kita adalah iman gitu loh iman adalah imunnya kita, imunnya kita adalah iman itu konsep dasarnya ya, jadi kalau itu sudah kita pahami saya sering sampaikan bahwa ya sebutlah mungkin wal yaudzubillah kata kalah ya kita berdoa semoga Allah sudahi wabah ini tapi kalau pun terus wabah kayak gimana pun kayak sekarang tadi saya dengar ada misalkan COVID ini kata kalah mungkin bisa jadi dia akan beradaptasi dengan manusia-manusia sekarang sehingga nanti kalau sekarang Bapak Ibu sekalian Anda, saya gitu kan mungkin dicek apa itu namanya dicek tipes gitu kan dicek tipes, dicek virus sekat kalah kita dibawa ke lab, dicek apa, markernya apalah seperti itu tuh mungkin positif semua gitu loh kan gitu nah mungkin virus ini juga akan seperti itu karena mereka sudah beradaptasi dengan manusia tinggal, ya tinggal saya katakan sekali lagi ini apa yang jadi masalah? apa yang membuat lemahnya iman kita itu? nah pertama saya harus katakan kita akan luruskan niat Bapak Ibu sekalian Abu Ubaidah al-Jarroh r.a. ya salah satu sahabat nabi yang juga dijalin masuk surga itu matinya kan waktu wabah matinya waktu wabah Bapak Ibu sekalian dan dia memang minta, bukan minta mati tapi ya Allah kalau memang ajalku ya sudah sampai izinkan aku mati di saat seperti itu dan mati di saat wabah seperti itu itu syahid Bapak Ibu sekalian itu maksudnya Allah kan mati di saat wabah itu syahid ya, tapi lagi saya katakan luruskan niat, luruskan niat ya ya Allah kuatkan badanku misalkan Anda datang ke rumah sakit dalam hati saja niatkan untuk nolong orang, bantu orang dan kuatkan diri Anda dengan iman ya, kuatkan diri Anda dengan iman artinya apa? zikirnya dikencengin udah tahu lagi ujian udah tahu lagi bencana, zikirnya kurang ya, sholatnya katakanlah sering lewat bukan lewat sih, sering lewat waktunya udah kebablasan, ngajinya juga kurang sedekahnya kurang udah tahu lagi ujian harusnya lagi ujian lebih berbanyak itu semua kenapa? karena kuji lah Islam untuk sekalian ya, istainu bissobri wa sholat ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu kata kuji jadi kayak sekarang ini misalkan kalau boleh saya katakan berletih-letihlah Anda ya, misalkan Anda harus kerja di rumah sakit tidak apa-apa luruskan niat ya Allah ya, aku niat ini untuk menebarkan ilmu yang kau berikan kepada aku agar lebih banyak manfaat kepada orang lain jika aku mati di sini ya Allah maka catatlah itu sebagai mati yang syahid kan keren tuh kayak begitu bahwa sekalian keren bahwa itu kerennya itu apa ya kita jadi gak was-was karena apa? coba lihat yang pakai masker yang gak pakai masker yang pakai APD yang gak pakai APD ya, bahkan APD level 3 sekalipun kalau memang ajalnya kena virus ini tetap akan kena kan? itu takdirnya kayak begitu ya bukan kita mengesampingkan ikhtiar atau tawakal bukan tapi tetap ada ada ikhtiarnya kita tapi subhanallah apabila sekalian kalau sudah memahami itu ya, kita akan paham kalau memang ajalnya mau kata pakai ini kek pakai itu kek minum ini kek minum itu kek tetap akan kena itu bagian dari keimanan ya jadi kata Umar itu Umar mengatakan hidup kita itu pindah dari satu takdir ke takdir yang lain bukan penyakit yang membunuh kita bukan penyakit atau yang menghabisi kita tapi memang ajalnya sudah sampai itu aja konsepnya jadi tenang hidup jadi kayak sekarang teman-teman yang bekerja semoga Allah lindungi ya dan jaga kesehatan semua ya boleh saya katakan ya bukan virus ini yang membunuh kita tapi memang sudah ajal kalau memang ajal kalau tidak ajal insya Allah aman-aman saja dengan kita tetap berikhtiar ya pakai APD pakai apa pakai apa seperti itu ya itu konsep dasarnya baik baik-baik sekalian dan kita lihat ya kalau saya kembalikan kepada konsep-konsep yang ada dan kalian lihat data-datanya ya data-datanya yang saya baca gitu kan dari obrolan di teman-teman grup apa sekolah saya dulu juga itu ya apa itu namanya covid ini ya banyak mengenai orang-orang yang memang secara latar belakang punya comorbid comorbid kan faktor penyulitnya ya ya seperti obesitas jadi yang kemudian merokok jadi paru-parunya perokok itu ya tempat yang sangat disukai oleh virus ini seperti itu tapi kalau kita kembalikan ke bahasa-bahasa saya disini betul sekalian bahasa-bahasa saya pakai di sosmed gitu kan ya dalam islam itu ada dalam pengobatan islam ya ada namanya penyebab penyakit itu akibat terlalu banyaknya lendir lendir ya terlalu banyaknya lendir dalam tubuh maka saya beberapa kali sudah saya posting gitu jadi saya sarankan kepada teman-teman ya teman-teman yang bekerja di rumah sakit mungkin yang sekarang masih bertugas aktif katakanlah menangani rumah sakit rumah sakit ujungan terus atau dimanapun jangan pernah tinggalkan ya jangan pernah tinggalkan rempah-rempah ya yang bisa membuang lendir yang sudah pernah saya share waktu itu ya paling sederhana itu ada beberapa resepnya kalau yang paling sederhana itu adalah bunga lawang sama kapulaga bunga lawang sama kapulaga bunga lawang sama bunga lawang tau ya bunga lawang sama kapulaga ya kemudian atau kalau enggak juga Anda bisa pakai jahe lengkuas serai nah itu resep buang lendir tuh kenapa lendir itu masalah kalau Anda yang kerja di ICU ya kan jadi masalah tuh lendir nah pertanyaan lendirnya dari mana gitu kan ini yang ini yang sering-seringnya itu orang gak anu apa namanya gak aware gitu kan ya lendirnya muncul dari makanan-makanan yang bersifat dingin atau lembab ya salah satunya minyak-minyakan jadi kalau mau kerja di rumah sakit katakanlah mungkin di klinik saran saya jangan cotoh makasar dululah jangan cotoh makasar dulu kenapa cotoh cotoh kan ada santannya ya cotoh ada minyaknya juga ya makan dikit nanti pulangnya aja ya sebab nanti muncul lendir dari situ udah cotoh makasar tambah lagi dengan nasi nasi juga lembab lagi dingin lagi ya jadi kalau mau makan cotoh makasar ya goyonannya saya dulu ya ambil itunya apa jeruk nipisnya yang jeruk nipisnya diambil satu mangkok gitu kan minta air apa namanya air air putih ya hangat kepada yang di restoran itu jeruk nipisnya diperas-peras bawa madu dari rumah aduk-aduk minum segelas minum dua gelas sampai badannya udah cukup dengan air kita pulang dari tempat cotohnya ini guyon aja ya jadi itu makanan-makanan membentuk lendir ya tadi kayak tadi minyak-minyakan tepung-tepungan ya kemudian juga makanan-makanan olahan dan yang menarik lebih baik sekalian ya Bapak Ibu pernah semoga sudah tapi mungkin belum makanan terbaiknya penduduk bumi ini sebenarnya sudah dicampaikan oleh Rasulullah di sudah ada di surga jadi gini Nabi menyebutkan ada beberapa jenis makanan atau minuman di surga ya ada jahe ada susu ada khamar coba di surga itu ada khamar yang tidak memabukkan ya khamar itu kan makanan atau minuman fermentasi ya khamar itu kan dibuat kalau daman dulu orang buatnya pakai apa batang kurma dibelah kemudian masukin air kemudian dimasukin kurma disitu dipendam sekian lama dia jadi fermented fermentasi nah saya sempat baca kemarin di salah satu forward line dari teman-teman itu Korea itu salah satunya salah satunya keberhasilan mereka ya saya dapat data dan pemperbandingan itu juga karena masyarakat Korea itu kan tidak pernah lepas dari makan satu makanan mereka yang namanya kimchi kimchi itu kan makanan fermentasi ya kimchi itu makanan fermentasi dan sebenarnya kita punya makanan fermentasi di Indonesia namanya apa tempe tempe itu kan fermentasi tapi sayangnya bakterinya menderita kenapa menderita karena digoreng tempenya tempenya digoreng dikasih minyak makan pakai cotoh yaudah lendir semua jadinya gak tau saya disana makan cotohnya pakai tempe gak sih jadi kalau mungkin secara simpel gitu kan bapak ibu yang bekerjaan yang gak bekerja juga itu masya Allah pagi-pagi itu bikin apa itu namanya bubur tempe saya pernah bikin saya pernah buat tempe itu sekarang anda potong-potong dadu kecil-kecil kemudian masukin dalam mangkok secukupnya aja lah lalu taburin madu kasih garam itu coba dimakan pagi-pagi masya Allah luar biasa efeknya kebadan menyangkan dan menguatkan imun kenapa kita harus pahami bahwa 80% sistem imun kita itu kan adanya di pencernaan maka benerin pencernaan jangan jangan zaman sekarang ini di saat kondisi kayak begini jangan lemahkan pencernaan lagi kayak mungkin yang minum yang suka masih apa ya minuman kemasan gitu kan atau mungkin minuman tinggi gula minuman olahan yang tidak sehat itu masya Allah efeknya kebarian akan melemahkan minum itu tuh apa tuh namanya yang jahenya makasar tuh sareba apa apa saraba minum saraba makannya pisang rebus jangan pakai pisang goreng iya kan saraba oh itu masya Allah luar biasa itu ya jadi tapi sarabanya saraba ya sarabanya itu jangan pakai kental manis ya pakainya gula aren pakai madu sana kan pakai kental manis pantelosari kenapa pakai santan oke santan coba baca penelitiannya itu bagus sekali asal jangan dipanaskan kalau anda pernah lihat dalam postingan saya namanya golden turmeric latte golden turmeric latte ini pakai santan pakai santan pakai kunyit nanti bisa anda pakai itu salah satu minuman terbaik untuk pencernaan jadi santan itu saya pernah share waktu itu waktu saya postingnya itu luar biasa efeknya apalagi santannya anda apa tuh ya postingan saya waktu itu ada makanan di medan dari teman saya cerita jadi beras itu beras mentah gak usah dimasak gak usah ditanak itu direndam sebentar dalam air bersihkan beras organik tentunya kemudian di blender di ancurin terus direndam dalam santan nanti dibuat kayak bola-bola apa-apa gitu itu makanan terbaik untuk jantung asal jangan santannya dipanaskan kayak rendang ya gitu loh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati